Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada suara hujan di sana? Ketangkap? Tidak ketangkap Pak Oke, saudara dari pembahasan kemarin Kita sudah membahas tentang Teorema parsepal Setelah kita mendapatkan bentuk fungsi gelombang Yang diperoleh dari persamaan gelombang Berdasarkan kondisi awal dan kondisi batas Berdasarkan syarat awal dan syarat batas Kemarin kita memberi ilustrasi Memberikan ilustrasi sebuah Penerapan teorema parsepal untuk fungsi yang sederhana Fungsinya kemarin FX sama dengan X Dengan batas minus 1 sampai 1 Dengan pengetahuan itu mudah-mudahan Dengan pengalaman itu Dengan bahan itu mudah-mudahan Paling tidak Yang hadir kemarin Yang ikut kuliah gelombang khususnya Itu bisa mulai memahami Apa esensi dari Teorema parsepal Apa esensi dari Deret tuye Kaitan dengan kondisi Atau fenomena fisika Dalam hal ini ada Tali terbentang Kemudian kedua ujungnya terbentang Kemudian tengahnya kita tarik dan kita lepaskan Sebelum hari ini Hari ini Kita akan membahas Masih teorema parsepal Tapi fungsi gelombang yang kemarin Apa yang kita dapatkan Yang kita dapatkan Makanya kemarin Saya meminta kepada Anda Bagi yang Yang berkesempatan untuk Membuktikan Deret tuye dari FX itu apa Kemudian meratikan tulisan Teorema parsepal Untuk fungsi FX sama dengan X Nah itu maksudnya Supaya pembahasan hari ini Akan menjadi bekal kita Bekal Anda Memahami Karena ini kan fungsinya Agak ada dua Fungsinya lebih banyak Walaupun ini masih sederhana Sebetulnya hanya banyak saja Oke sebelum melanjutkan Ada yang mau tanya dulu? Ini yang hadir Dua puluh delapan orang Halo Ada yang mau tanya dulu? Belum Kalau begitu Kita akan membahas sekarang Teorema parsepal Untuk fungsi gelombang Yang kita dapatkan kemarin Yaitu ketika Ada sebuah tali Ini talinya kemarin Panjangnya L Kemudian kita tarik ke atas Beri simpangan setinggi H Lalu kita lepaskan Maka sekali itu akan bergetar Kondisi ini Fenomena ini Secara matematis Dinyatakan oleh fungsi yang berbentuk Seperti ini Fungsi gelombangnya Y X T Sama dengan Dan sebagainya Sekarang kita akan membahas Bagaimana sekarang Kalau fungsinya Sekarang berasal dari fungsi gelombang Bagaimana penerapan Teorema parsepalnya Khusus untuk hari ini Kita akan membatasi Satu kasus saja Itu kasus dimana T nya sama dengan 0 Artinya sesuai dengan Fungsi yang akan kita tinjau adalah Y nya Hanya variable X Atau untuk X tertentu Eh sorry Untuk T tertentu Jadi untuk T tertentu Dalam hal ini T sama dengan 0 Maka si fungsinya Akan memiliki bentuk Beret Y Seperti ini Y X, 0 nya Itu kan F X Itu yang dua suku itu Yang ini Yang ini Oke Jadi ini Ininya T nya masukkan Ini 0 Berarti ini Cost 0 Cost 0 akan 1 Maka tinggal yang ini Tinggal seku yang ini Dari fungsi gelombang Si Y X, 0 nya ini Sementara dari soal Si Y X, 0 nya ini Dari tali Si Y X, 0 nya ini Oke Itu fungsinya kan kemarin yang kita bicarakan Pertama harus tahu fungsinya Yang kedua Harus tahu batas integralnya Dalam hal ini sekarang ini 0 sampai L 0 sampai L 0 sampai L Apa namanya Sebagai batas Batas bawah Batas atas dari integral Kemudian BN nya BN nya Itu yang ada di dalam kurung ini Dengan catatan Kalau N nya mulai dari 1 Kan ini 2N minus 1 Ini kemungkinan pertama Kemungkinan kedua N nya bisa mulai dari 0 Kalau mulai dari 0 Ininya 2N plus 1 Kalau mulai dari 0 Ininya N plus 2 Kalau N nya mulai dari 0 Kalau N nya mulai dari 1 Ininya 2N minus 1 Yang atasnya ini N plus 1 Itu kalau N nya mulai dari 1 Tapi kalau N nya mulai dari 0 Yang bawahnya ini 2N plus 1 Pangkat dari minus 1 nya 2N plus 2 Oke Nah sekarang Dengan notasi ini Berarti si fungsi ini Supaya singkat sekarang ini kita anggap Kita tulis dengan satu simbol Misalkan simbolnya ini kita dengan BN Berarti ini Y, 0 Sama dengan BN sin KNX KNX nya ini KN KN nya yang ini Yang ini Ini K K ini Ini KN Di luar X KN nya itu adalah 2N minus 1 per L Kali P Itu KN X nya gak termasuk Oke jadi Suku yang panjang ini Bentuk fungsi yang panjang ini Bisa ditulis dengan singkat seperti ini Nah bagi Anda yang suka coding ya Yang suka simulasi Yang suka animasi saudara Yang suka animasi Si fungsi ini bisa digunakan untuk Menggerakkan benda Si fungsi ini Jadi pada waktu tertentu Si objek mana yang mau digerakkan Jadi kalau misalkan ini ada sebuah hamparan Ini ada sebuah tali Nanti kalau 2 dimensi itu hamparan Kalau 3 dimensi itu volume Jadi nanti kalau 2 dimensi berarti Y Posisinya 2 Jadi X, Z Misalkan Jadi ada waktu Posisinya ada 2 Itu 2 dimensi Jadi ketika kita memiliki 2 dimensi Maka Si Si apa namanya Si Si hamparan ini bisa Bisa bergerak naik turun Jadi nanti gambarannya Ada gunung Ada lembah Nah itu Anda bisa simulasikan kasus Misalkan gerakan gelombang Di dalam Di atas Apa Gerakan gelombang Di Pada Di air Laut Apa yang terjadi Ketika air laut itu bergerak Jadi kan gelombang Itu kan bidang Atau Anda punya hamparan Kemudian si hamparannya digerakkan Nah maka gerakan dari hamparan itu Nanti bisa disimulasikan Jadi kita maunya seperti apa Nah Supaya pendek Supaya singkat Ini kita misalkan BN Ininya mulai dari Kalau ini saya sesuaikan Kita sesuaikan Ininya Plus 1 Ininya Plus 2 Ininya Plus 1 Ininya mulai dari 0 Itu kalau mau disuaikan Oke Mulai dari 0 Maka sekarang Si fungsi ini Bisa menjadi sederhana begini Supaya gak terlalu panjang Di mata kita gak terlalu panjang Yn sama dengan 0 Bn Bn ini Kemudian Ininya sin Kn Kn nya ini Sekarang Berarti Si fungsi yang sebelah kiri Itu bisa digerakkan Menjadi deret Fourier Sinus sebelah kanan Nah Menurut terima persepal Harga rata Kuadrat dari YX 0 Sama dengan FX Ini sama dengan FX Ini sama dengan FX Oke Apa namanya Si ekomanul sembangan FX Harga rata FX kuadrat Dalam satu periode 1 per 2T Integral dari FX kuadrat BX Itu sama dengan Integral dari Setengah somasi dari Bn kuadrat Ini bukan kemarin Oke Jadi sekarang Mari kita cari Satu persatu sekarang Yang sebelah kiri Cari Sigma Bn nya Nah Sekarang Oke Saya Apa namanya Sekalian Ini Sekalian Kemarin kan kita langsung Menggunakan Kemarin kita langsung Menggunakan Sekarang Sekalian menurunkan Jadi Kita tidak akan Menggunakan rumus Tetapi kita akan Menurunkan Menurunkan Yaitu Apa namanya Mengapa Teori mapar sepal Itu bentuknya Begitu Itu 1 per T Atau 1 per 2 L Itu integral Dari batas integral FX kuadrat Sama dengan Setengah dari somasi Itu Oke Nah ini Supaya singkat Ininya Supaya singkat Ini Kita notasikan Dengan Ini kita notasikan Yang ini Kita notasikan Dengan Y0 Ini kan Sama dengan FX Sama dengan FX Terlalu banyak Simbol Maksud saya Ini Maksud saya ini Apa sorry Karena ini Apa Ini di bawah Saya sudah menuliskan Ini kemarin Ngambil juga Ini dari Dari Bukuk Jadi ini Saya memisalkannya Dengan Y0 Supaya pendek Simbolnya Jadi YX,0 Kita simbolkan Dengan Y0 Oke Nah Kasusnya Disini pun sama Jadi ketika Disini Apa namanya Saya punya YX,0 Maka Maka Jadi gaya berpikirnya Maka ini Maka YX Y dari fungsi X Komplek Komplek Penyugetnya Supaya dapat Kuadrat Yang ini Yang ini Kan sama dengan ini Yang Saya kopi dulu Yang ini Kan sama dengan Ini Dalam hal ini kan Ini Lengkapnya Beginilah Lengkapnya Nah Gitu Lengkapnya Gitu Maka sekarang Berarti Si YX,0 Ini Bentuknya Seperti ini Membutuhkan Untuk Mencari harga Rata Kuadrat Dari ini Kita Membutuhkan Komplek Konjuget Komplek Konjuget Komplek Konjuget Itu Ngambil Dari ini Sama Tinggal Komplek Konjuget Kan Hanya Sekarang Karena Ini BN Komplek Konjuget Konjuget Komplek Konjuget 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 Komplek Konjuget Seperti yang Kemarin Sebelumnya Kita Gunakan Indeks Dami M Kemudian Ininya M Kalau yang Tidak Komplek Konjuget Kita Pakai N Karena Kan Mau Dikalikan Ketika Ada Somasi Sebelah Kanan Gunakan Indeks Dami Yang Berbeda Untuk Menampung Suku Yang Sama Dan Berbeda Kemudian Ini M Komplek Konjuget Ini M Ini BN Ini Sinus Sinus Bintang Sama Dengan Sinus Karena Dia Real Jadi Ini Tidak Pakai Bintang Untuk Yang BM Pakai Bintang Untuk Mengakomodir Kalau BM Kompleks Koefisien Kompleks Jadi Maka Kita Gunakan Bintang Berarti Sekarang Si Yang Ini Si Yang Ini Bintang Kali Ini Berarti Yang Ini BM Yang Bintang Yang Bintang Ini Kita Sedang Cerita Sedang Cerita Rumusan Parsepal Mengapa Parsepal Itu Bentuknya Begitu Tapi Kita Ngambilnya Dari Soal Ini Kemudian Yang Kedua Penjelasan Ini Supaya Kita Ngerti Kenapa Disebutnya Itu Kuadrat Rata Dari Kuadrat Fungsi Dalam Satu Kira-kira Gitu Apa Namanya Bahasa Itu Berasal Dari Mana Ungkapan Tadi Istilah Tadi Itu Berasal Dari Mana Artinya Kan Harus Ada Alasan Mengapa Dia Diberi Nama Itu Berarti Kan Ini Seperti Kemarin Seperti Sebelumnya Ketika Ada Somasi Ganda Maka Yang Konstanta Yang Variable Itu Bisa Dengan Menerapkan Prinsip Distributif Ini Kan Namanya Kalau Begini Kan Asosiatif Artinya Ini Suku Yang Sama Di Duar Ini Dijumlahkan Ini Suku Yang Kedua Ini Jumlah Juga Ini Faktor Yang Samanya Ini Maka Sekarang Ini Bisa Dimasukkan Ini Dengan Distributif Jadi Fungsi Sinus Yang Ada Ini Yang X Bm Kenapa Tidak Mengandung Unsur X Cukup Di Luar Somasi Kemudian Berikutnya Sekarang Untuk Mendapatkan Sampai Teorema Ini Teorema Apa Namanya Persepal Kita Integralkan Kedua Sisi Terhadap X Karena Parabatanya Kan Kita Sedang Mengambil Kondisi Teorema Ketangkap Saudara Pada Ada Ada Maksudnya Ini Nanya Itu Disisayanya Yang Disconnect Ini Baru Kita Integralkan Integralkan Dx Kemudian Ininya Dari Nol Sampai L Nah Saudara Bentuk Ini Bentuk Yang Ini Bentuk Yang Ini Istilahnya Ataupun Yang Ini Boleh Nah Ini Ini Saudara Kalau Mau Dilengkapkan Y E Komak Nol Dengan Y E Komak Nol Komplek Konjuget Ini Yang Disebut Dengan Inner Product Ini disebut Integral Ini Itu Diberi Nama Diberi Nama Punya Nama Atau Sering Dikatakan Dalam Orang Orang Matematika Atau Orang Orang Fizika Ini Disebut Dengan Inner Product Inner Product Inner Product Fx Yx 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 Dengan Dirinya Dengan Dirinya Ini Sebut Dengan Inner Product Inner Product Bentuk Ini Integral Ini Inner Product Yx Dengan Dirinya Nanti Ada Inner Product Yx Dengan Yang Lain Misalkan Dengan Yx Jadi Ketika Dua Fungsi Dikalikan Ketika Ada Perkalian Dua Fungsi Perkalian Itu Bisa Dia Dengan Dirinya Atau Dia Dengan Yang Lain Kemudian Kita Integralkan Dengan Batas Itu Namanya Inner Product Inner Product Atau Skalar Product Inner Product Itu Sama Dengan Skalar Product Untuk Fungsi Integral Sebutan Itu Juga Pernah Dipakai Di Vector Kalau Vector Di Samping Ada Inner Product Atau Skalar Product Maka Kedua Nama Ini Juga Ada Nama Ketiga Sama Dengan Dot Product Jadi Kalau Di Matrix Si Tiga Nama Ini Tiga Istilah Ini Sama Artinya Inner Product Skalar Product Itu Sama Dengan Dot Product Hasil Yang Dipotor Dia Skalar Tapi Kalau Dia Integral Istilah Yang Samanya Cuma Dua Istilah Yang Kaitan Dengan Itu Yaitu Skalar Product Atau Inner Product Bentuknya Integral Bukan Dot Tapi Integral Jadi Ada Sebuah Analogi Jadi Dalam Konteks Fisika Teori Atau Matematika Fungsi Itu Berperilaku Seperti Faktor Hanya Kalau Faktor Inner Product Didotkan Operasi Dot Product Dot Ada Cross Jadi Lawannya Dot Itu Cross Kalau Dia Faktor Tapi Kalau Fungsi Dia Diintegralkan Inner Produknya Itu Operasinya Integral Itu Perbedaannya Oleh Karena Itu Kalau Anda Nanti Melanjutkan S2 S3 Ngambil Yang Fisika Bun Maka Fungsi Itu Suka Disebut Faktor Disebut Dengan Ruang Faktor Jadi Nanti Ujung Teori Yang Sangat Mendasar Disebut Dengan Ruang Faktor Jadi Fungsi Dan Fungsi Dan Faktor Itu Diperlakukan Sama Karena Karakternya Sama Perlakunya Sama Hanya Beda Operasi Nah Ini Sebut Dengan Inner Produk Artinya Inner Produk Itu Nanti Akan Mengantarkan Kita Kepada Konsep Harga Rata Jadi Nanti Pertanyaan Besarnya Apa Hubungan Inner Produk Dengan Harga Rata Jadi Ini Berarti 0 Bagi Yang Mau Bertanya Silahkan Langsung Anda Boleh Bertanya Ini Dx Dx Sekarang Dx Sudah Dx Tinggal Sekarang Yang Kanan Yang Kanan Yang Kanan Oke Sebelum Kesitu Saudara Saya Ingin Ini Suka Disimbolkan Ini Suka Disimbolkan Suka Disimbolkan Nanti Bisi Anda Baca Buku Ini Suka Disimbolkan Begini Brekat Tanda besar Tanda kecil Y Atau Ini Suka Ditulis Pake Kurung Y Y Jadi Supaya Singkat Di Matematika Orang Suka Sering Menyingkat Ini Singkatnya Boleh Begini Atau Begini Ini Yang Kedua Tanah Kurung Yang Pake Lebih Besar Lebih Kecil Ini Nanti Saudara Yang Lebih Kecil Lebih Besar Itu Menjadi Simbol Yang Sangat Yang Waktu Itu Yang Sangat Banyak Merubah Pemikiran Dalam Cek Quantum Yang Sebut Dengan Notasi Dirac Perm 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 Dirac Am Dirac Itu Seorang Ahli Fisikal Teori Yang Sangat Orang Semiman Karena Dia Membuat Rumus Fisika Menjadi Rumusan Rumusan Fisika Yang Berbentuk Integral Menjadi Lebih Simpel Dengan Memperkenalkan Notasi Bracket Bracket Itu Lebih Besar Lebih Kecil Di tengahnya Ditaruh Sesuatu Itu Namanya Bracket Nanti Kalau Anda Belajar Lanjut Akan Masuk Kepada Ruang Faktor Nanti Di dalamnya Ujungnya Akan Berkaitan Dengan Notasi Dirac Notasi Bracket Jadi Nanti Product Itu Dinyatakan Dalam Bracket Integral Product Itu Dinyatakan Dalam Bracket Sekarang Yang ini Kembali Ke sini Ini Integral Dari Somasi Integral Dari Somasi Cermati Baik Baik Integral Bahasa Bahasa Sederhananya Integral Dari Jumlah Integral Dari Jumlah Nah Maka Di dalam Fisika Atau Dalam Matematika Kalau Kita Mendapati Suatu Keadaan Integral Dari Suatu Jumlah Maka Untuk Menyelesaikannya Anda Terapkan Sifat Bahwa Integral Dari Suatu Jumlah Itu Sama Dengan Jumlah Dari Suatu Dari Integral Integral Kalau Tadi Integralnya Satu Dari Suatu Jumlah Itu Sama Dengan Jumlah Dari Integral Berarti Integralnya Banyak Kemudian Nah Dalam Bahasa Matematis Yang Bahasa Tadi Bahasa Perbal Tadi Saya Suka Nyebutnya Bahasa Manusianya Integral Dari Suatu Jumlah Sama Dengan Jumlah Dari Suatu Integral Bahasa Matematis Yang Ruas Kanan Itu Diwujudkan Dalam Bentuk Memindahkan Ini Memindahkan Yang Ini Tarik Keluar Dua-dua Somasinya Integralnya Masukkan Ke dalam Somasi Dan Dia Hanya Mengurung Hanya Mengintegralkan Variable Variable Yang Mengandung Variable Yang Ada Dalam Integral Variable Dalam Integral BX Berarti Yang Diluar BX Yang Diluar X Dikeluarkan Ini BN Itu Tidak Mengandung X Jadi Sehingga Dia Diluar Integral Oke Nah Sekarang Apa Namanya Nah Ini kan Sebenarnya Yang ini Itu yang Sebut dengan Yang kemarin Ini yang disebut dengan Sifat Ortogonal Ortogonal Yaitu Inner Produk Antara Fungsi Sinus Dengan Fungsi Sinus Yang Lain Dia Harganya Bersifat Kalau Dia Dengan Yang Lain Akan Selalu Nol Tapi Kalau Dia Dengan Dirinya Dia Akan Sama Dengan Setengah Periode Dikalikan Delta Kronecker Delta Kronecker Ini M M N Dimana M nya Indek Dari Bilangan Gelombang Suku Pertama N nya Indek Dari Bilangan Gelombang K Bilangan Gelombang Itu Dari Yang Kedua Jadi Kalau Disininya K3 Dengan K4 Maka Integra Itu Nol Tapi Kalau Dia K4 Dengan K4 K4 X Dengan K4 X Maka Dia Akan Satu Maka Kronecker Itu Menanakan Harga Biner Kalau Sukunya Sama Dia Indeknya Sama Dia Satu Kalau Indeknya Beda Dia Nol Oke Nah Cara ini Sekali lagi Disamping Menyelesaikan Ini Kita Sedang Merumuskan Belajar Merumuskan Teorema Parsepal Dengan Menggunakan Contoh Soal Secara Prosedural Kita Tidak Tidak Mengambil Apa Bentuk Jadinya Berarti Sekarang Ini Pengganti Ini Digantikan Diganti Diganti Dengan Sifat Ortogonal Ini Ortogonal Bukan Ortonormal Kalau Ortonormal Itunya Dia Satu Nol Betul Satu Nol Ini Ada Harganya Jadi Kalau Dia Dengan Dirinya Nol Dia Dengan Yang Lain Tidak Nol Itu Namanya Ortogonal Tapi Kalau Dia Dengan Dirinya Nol Dengan Yang Lain Dia Satu Itu Namanya Ortonormal Dia Dengan Dirinya Satu Lalu Dia Dengan Yang Lain Nol Itu Namanya Ortonormal Tetapi Kalau Dia Dengan Dirinya Punya Harga Bukan Satu Bukan Satu Dia Punya Harga Tapi Bukan Satu Dan Dia Dengan Yang Lain Nol Itu Namanya Ortogonal Kemudian Ini Berartikan Ini Yang Ini Bisa Diganti Dengan Ini Berarti Si L2 Karena Ini Konstan Boleh Keluar Boleh Keluar Dari Somasi Boleh Keluar Dari Somasi Ini Dalam Bahasa Dikatakan Dalam Bahasa Aturama Itu Namanya Dia Menggunakan Sifat Asosiatif Yang Tadinya L2 Didistribusi L2 BN B1 L2 Ditambah B3 L2 Ditambah B4 L2 Semua Karena Semua Suku Mengandung L2 Maka L2 Bisa Dikeluarkan Nah Tindakan Kita Mengeluarkan L2 Dalam Sopas Itu Sebetulnya Kita Sedang Menggunakan Sifat Asosiatif Mengapa Disebut dengan Asosiatif Karena Suku-suku ini Memiliki Sesuatu Yang Sama Maka Suku-suku yang Sama ini Bisa Dikeluarkan Sehingga Bisa Diasosiasi Yang Suku Sisa Sifat Sifat Asosiatif Kemudian Sekarang Berarti Tinggal Ini Tinggal Suku yang Sebelah Kanan Sekarang Ada Somasi Dua Sekarang Sorry Bukan Somasinya Dua Sekarang Yang menariknya Apa Yang menariknya Sekarang Di dalam Somasi Ada Delta Kita ingat Kemaren Setiap Kita Mendapati Delta Koneker Dalam Somasi Maka Kita Bisa Memilah Ketika Indeknya Sama Dan Ketika Indeknya Beda Itu Kelebihan Menggunakan Manfaat Menggunakan Indek Delta Koneker Disini Ada Integral Tetapi Tidak Kita Evalasi Kita Gunakan Sifat Hasil Dan Selanjutnya Ini Berubah Menjadi Delta Jadi Hanya Jumlah Jumlah Saja Ini yang Sebut Dengan Aljabar Kemudian Ini Sekarang Sekarang Ini kan Kemarin L-nya Sudah Keluar Berarti Yang ini Sekarang Dipisah 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 Gimana Ini Ambil Pada Saat M Sama Ini Ketika N Sama Dengan M Ini Ini Suku Ketika Sukunya Sama Ketika N Sama Dengan M Yang Ini M Sama Dengan Ketika N Sama Dengan M Kan Ini Sama Si M Sama 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 Ini Sekarang Berlaku Untuk N Tidak Sama Dengan M Jadi Kasus Yang ini Untuk Suku Suku Dengan Nilai N Yang Tidak Sama Dengan N Lihat ya Suku Yang Begitu Banyak Menjadi Sederhana Karena Kita Menggunakan Sifat Konsekuensinya Saudara Apa Konsekuensinya Setelah Dipisahkan Setelah Dipisahkan Maka Halo Ada Mesti Ada 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 Berarti Nah Karena Ini N Selalu Sama Dengan N Maka Ini Akan Satu Karena Ini Ini Akan Selalu Satu Karena N Sama Dengan Ini Sudah Tiga Empat Kali Kita Membahas Ini Mudah Mudah Anda Mulai Terang Bukan Terang Bukan Terang Sudah Mulai Oh Itu Maksudnya Ini Akan Selalu Nol Mengapa Untuk Suma Suku Ini Akan Selalu Nol Mengapa Karena Somasi Ini Selalu Terjadi Kondisinya N Tidak Sama Dengan N Jadi Berapapun Suku Yang Ada Dalam Somasi Itu Karena Hanya Terjadi Untuk N Tidak Sama Dengan M Maka Delta Connector Ini Akan Selur Nol Konsekuensinya Semua Suku Yang Ada Pada Somasi N Tidak Sama Dengan N Ini Semuanya Akan Nol Semuanya Itu Kan Gaya Kita Waktu Kemarin Membahas Direktui Ataupun Dot Product Matik Harga Dari Sebuah Faktor Maka Sekarang Ini Nol Ini Nol Yang Ini Satu Yang Satu Biarkan Kemudian Sekarang Apa Namanya Ini Sorry BN Ini BN Berarti Sekarang Ini Ini BN Ini BN BN Berarti A Ini Nah Gitu Ya Itu Ya Berarti Sekarang BN Bisa Dikalikan Ini Menjadi 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 Apa Namanya Ini Menjadi BN BN Ingat Ini Indeks Dami Lalu BN 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 Ini Sudah 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 Apa Sorry Di dalam Kompleks Sudah Disepakati Bentuknya Itu Didefinisikan Sebagai Harga Mutlak Dari Dia Harga Harga Mutlak Oke Maka ini Sekarang Menjadi Ini Ini Menjadi Ini Menjadi Simple Oke Berarti Ini Sama Dengan Ini Disini Oke Ini L Perdua Nah Sekarang Ini Yang Kita Dapatkan Dua Integra Dari 0 Sampai L Ingat Jangan Lupa Dengan Kalau Yang Kemarin Yang Dari Min L Sampai L Period Periudanya Itu Kan 2 L Kalau Ini Periudanya L Jadi Kalau Ini Ungkapan Ini 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 Ungkapan Yang Kita Peroleh Dari Inner Product Fungsi Y Dengan Dirinya Kita Mendapatkan Ini Yaitu Integral Atau Inner Product Dari Y Dengan Dirinya Itu Sama Dengan L Ketua Sigma Dari BM Kuadrat Nah Kalau Ini Kalau 0 Sampai L Period Berapa Halo Halo Ada Ini 1 per L 0 per L Ini 0 sampai A Periodnya Berapa Setengah Setengah Pak 0 Sampai L Kan Kalau Dalam Konteks Kemarin Min L Sampai L Periodnya 2 L Ini Sekarang Integrannya Dari 0 Sampai L Bisisnya Dari 0 Sampai L Berarti Periodnya Berapa Nah Atau Itulah Intinya Gitu Jadi Nah Kalau Ini Si L Ini Si L Diletakkan Di sebelah Kiri Maka Ini Menjadi Harga Rata 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 Kuadrat Dalam Satu Periode Harga Rata Ini Dian Katakan Terima Persepal Jadi 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 1 Per L 0 Sampai L Y Y Y Y Komak 0 Kuadrat Sama Dengan Setengah M Ini Kita Balikan Ke N Ini Kembalikan Ke N Indeks Dummy Karena Asalnya BN Ini Kembali Gunakan Indeks Dummy Kembalikan 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 Ke N Sama Tapi Beda Beda Tapi Sama Disitu Itu Bentuknya Jadi Si 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 Periodanya Sekarang Ini L L Oke Nah Berarti Sekarang Betul Tidak Sekarang 1 Per L Dari Ini Sama Dengan Setengah BN Oke Sampai Sini Ada Yang Mau Tanya Belum Ada Belum Ada Bin Lanjut Ayo Pak Masih Coba Martin Oke Berarti Sekarang Tinggal 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 Membuktikan Jadi Asalnya Ini Jadi Asalnya Sebetulnya Dari Inner Product Fungsi Dia Fungsi Itu Dengan Dirinya Lalu Ketika Inner Product Itu Dibagi Dengan Periode Itu Menjadi Namanya Dia Punya Nama Nama Lain Disebut Dengan Harga Rata Kuadrat Fungsi Dalam Periode Nah Si Nomenklatur Itu Yang Digunakan Si Ungkapan Itu Yang Digunakan Oleh Harga Rata Nah Kenapa Harga Rata Karena Dia Berfuktuasi Berfuktuasi Naik Turun Berarti Harga Harga Rata Oke Sekarang Berarti Kita Cari Ini Cari Integral Dari Situ Sekarang Kita Selesaikan Yang Sebelah Kiri Dulu Yang Ruas Kiri Jadi Sekarang Ini Ruas Kiri Yang Ruas Kiri Ini Apa Namanya Ini Kita Misalkan Ini Y X 0 Dengan Y 0 Jadi Si Integral Ini Sekarang Si Integral Ini Yang Ini Kita Notasikan Dengan Ini Supaya Pendek Integral Yang Ini Kita Notasikan Dengan Itu Si Y 0 Ini Ini Y X 0 Oke Berarti Ini Kita Pecah Sekarang Ini Dari 0 Sampai L Kita Pecah Dari 0 Sampai L Per Dua Karena Y X Apa Beda Dari 0 Sampai L Per Dari L Per Dua Sampai L Ini Makanya Dipecah Integral Kemarin Tidak Dipecah Karena Dia Nyambung Ini Kan Dari Ini Sampai Situ Maka Ini Sekarang Kita Selesaikan Y Y Yang Sebelah Kiri Daerah Satu Yang Atas Dari 2H Per L Y Bintangnya Berarti Sama Itu Berarti Sekarang Si Y Aksen Kali Y Sama Dengan Kuadrat 4H Kuadrat X Kuadrat Ini kan X kuadrat Sekarang ini X kuadrat Artinya grade-nya kita naikkan sekarang Level kesusahannya Bukan kesusahan Kerumitannya itu kita naikkan Asalnya X Sekarang ini menjadi X kuadrat Ada suku yang lain Asalnya satu suku sekarang menjadi dua suku Sekarang daerah dua Lalu sekarang ini dikuadratkan Sama ini dikuadratkan Berarti sekarang Total ada Satu, dua, tiga, empat Itu ada empat integral Berarti sekarang Harga mutlak dari ini Harga mutlak dari Inner product Y0 dengan dirinya itu sama dengan Ini yang pertama Ini yang kedua Jadi ada empat integral Ini Satu, dua Bisa dikabung Kemudian ini X Ini konstanta Sekarang total ada tiga Ada tiga jenis kan Yang ini X kuadrat Yang ini X Yang ini konstanta Oke Beda integral Beda batas 0 sampai L Ini Apa namanya Ya sorry ya Hati-hati ini ya Ada catatan ya Ini kan yang ini Yang Ini nih Yang 8H Yang 8H Saudara Yang 8H Itu kan Apa namanya Ini L per 2 Sampai L ya Tetapi integral Pertama kedua Bisa digabung Betul ya Ini plus Plus ya Oke L per 2 Ini menjadi batasnya Dari 0 sampai L 0 sampai L Kemudian yang ini Dari L per 2 Sampai L Jadi sekarang ada 3 integral Ini suku yang pertama ini 4H kuadrat Ini 4H kuadrat L per 2 Integral dari X kuadrat Berarti ini 1 per 3 Maka ketika disubstitusikan 0 sampai L Jadilah ini Oke sekarang suku yang kedua Yang ini Suku yang kedua Yang ini Nah yang itu Berarti ini Suku yang kedua Yang ini Ininya X Bukan X kuadrat Tapi X Oke Berarti ini X DX Setengah X DX Yang tergelakan Maka diperoleh ini Minus 3 LH kuadrat Minus 3 LH kuadrat Oke ini Betul ya LH kuadrat Ini kan 4 ya Ini 4 Minus plus kan ya Plus 1 Oke sekarang yang ketiga Konstanta kan ya Integral ini Konstanta Berarti ini Yang I 3 4H kuadrat DX Integralnya ini 2H 2 LH kuadrat Lihat ininya sudah sama kan ini Ini LH kuadrat 2 Ini LH kuadrat minus 3 Ini LH kuadrat 4 per 3 Berarti bisa di jumlah Berarti sekarang 1 2 3 Maka terjadilah ini 1 per 3 LH kuadrat Berarti sekarang Inner produk fungsi itu Dengan dininya Adalah sebesar 1 per 3 LH kuadrat LH kuadrat Nah kalau ditanya normnya Orang norm itu Harga itu normal Itu harganya tinggal akarkan Ini norm dari fungsi gelombang Fungsi itu Tapi kita tidak membutuhkan normnya Normnya Harganya Kita membutuhkan inner produknya Integral dari fungsi itu Dengan dininya Itu sepertiga LH kuadrat Ini yang sudah kita dapatkan Sekarang yang kedua Yang sebelah kanannya Jadi Y0, Y0 Atau integral dari Harga mutlak Y2 DX Dari 0 sampai L itu Sudah didapatkan Hasilnya sepertiga LH pangkat 2 Sekarang Yang luas kanan Sekarang Yang luas kanan Yang luas kanan Yang luas kanan Berarti kan BN Itu kan setengah Integral Konsumasi dari BN Harga mutlak Kuadrat BN-nya ini BN-nya N-nya kita ambil Yang mulai dari 0 Mulai dari 0 Hati-hati ya Nanti beda itunya Mulai dari 0 Mulai dari 1 Beda Bentuk Ininya Tapi wujudnya Nanti sama Kalau N-nya dimasukkan Berarti sekarang BN kuadrat Kita cari dengan Komplek konjuget Dikalikan dirinya Berarti ini BN kuadrat Itu kan sama dengan Kuadrat Karena disini Tidak ada Tidak ada Imajin Tinggal dikuadratkan Saja Kuadratnya Berarti ini 8 2 64 H kuadrat Pi pangkat 4 Ini kan Dipangkatkan 2 Selalu Akan plus Akan plus Berarti ini plus 1 Karena kan Kayak kemarin Plus kali plus Min kali min Plus kali plus Min kali min Itu semua jadi plus Yang bawah ini Jadi 2N plus 1 Pangkat 4 Maka Diperolehlah Saudara Bahwa sigma BN kuadrat Itu adalah Ini Ini keluarkan Konsantannya Karena tidak Mengandung Ini Menjadi Sigma Dari N Sama dengan 0 1 Per N2 N plus 1 Pangkat 4 Oke Sekarang Apa namanya Kalau somasinya Kalau somasinya Somasinya Kita cari Kita sudah katakan Ada 2 cara Anda boleh menggunakan Teori Deret Atau Anda menggunakan Aplikasi Bantuan aplikasi Karena ini sedang Pemakaian Kita gunakan Yang cepat Artinya Pemakaian itu Kita sudah paham Bagaimana Cara mencari Jumlah Deret Dengan manual Tapi karena Manual lama Asumsinya Kita sudah Mengerti Anggaplah Kita sudah Mengerti Sekarang Kita perlu Cepat Kita gunakan Bantuan Alat bantu Jadi intinya Gini Kita gunakan Alat bantu Itu Dasarnya Karena kita Sudah mengerti Di satu sisi Di sisi lain Kita perlu Cepat Kita pakai Alat bantu Jangan terlalu Sering menggunakan Alat bantu Kalau kita Tidak belum Mengerti Esensinya Nanti kita Akan kebingungan Ketika Alat bantunya Tidak ada Jadi ini Ketika Dicari Somasinya Maka kita Akan mendapatkan Dengan Matematika Hasilnya Pi Pangkat 4 Dibagi 96 Pi Pangkat 4 Dibagi Dengan 96 Itu Jumlah Somasi Kemarin Pemikiran Mendasar Pemikiran Pemikiran Dasar Dari Teorema Persepal Adalah Harga Rata Dari Sebuah Fungsi Dalam Harga Rata Dari Kuadat Fungsi Dalam Satu Periode Sama Dengan Setengah Kali Kali Jumlah Deret Artinya Apa? Secara Implisit Teorema Persepal Mensyaratkan Pada Kita Bahwa Kita Harus Tahu Jumlah Deret Yang kemarin Berkali-kali Maka Kita Menggunakan Alat Bantu Karena Saya Perlu Tahu Jumlah Deret Maka Sekarang Kita Substitusikan Jumlah Deret Sebanyak Ini Berarti Kalau Begitu Sekarang BM Kuadrat Itu Sama Dengan 2 H Per 3 Pangkat H Kuadrat Berarti L Per 2 Itu Sama Dengan Itu L Per 2 Itu Sepertiga L H L H Kuadrat Oke Nah Sebelumnya Sebelumnya Kita Sudah Mendapatkan Bahwa Inner Product Inner Product Dari Fungsi Y Dengan Dirinya Itu Sama Sepertiga L H Kuadrat Kita Peroleh Ini Sama Dia Dari Sisi Inner Product Jadi Inner Product Fungsi Itu Harganya Sepertiga L H Kuadrat Sebenarnya L Per Dua Kali Jumlah Atau Kalau Mau Dinyatakan Dalam Dari L L Pindah Nah Gitu Maka Jadilah Ini Yang dikatakan Dengan Harga Berarti Rata Rata Kualdar Hasilnya Ini Sepertiga H Kuadrat Maka Si BM Ini Yang Asalnya Dua H Per Tiga Setengah Kali Ini Maka Menjadi Ini Sekarang Seter Tiga Rata Rata Kuadrat Ceritanya Ceritanya Bentuk Persepalnya Kan Begini L Asalnya Berkali-kali Saya tekankan Berkali-kali Asalnya Asalnya Begini Ininya Si L Tidak Di situ Si L Asalnya Di sini Kalau yang ini Hubungan Inner Product Dengan Somasi Atau Jumlah Kuadrat Koefisien Tui Kalau yang Ini Hubungan Antara Harga Rata Kuadrat Fungsi Y Dalam Satu Teresak Dengan Kuadrat Jumlah Kuadrat Koefisien Tui Yang Persepal Yang Bawah Kalau yang Ini Hanya Inner Product Saja Oke Maka Dari Ini Manfaatnya Sekarang Yang Saya Katakan Karena Berarti Sekarang BN Sudah Dapatkan Begini Lalu Y Sudah Dapatkan Itu Per L Y 0 Sepertiga Ini Maka Kalau Begitu Berarti Sepertiga Ini Harus Sepertiga Karena Sepertiga Sepertiga Berarti Saya Mendapatkan Jumlah Dere Atau Setelah Diolah Hasilnya Sama Itu Yang Saya Katakan Ini Sebetulnya Manfaat Jadi Kalau Saya Memiliki Direktri Kemudian Saya Terapkan Terapkan Teorema Persepal Dengan Asumsi Bahwa Persepal Itu Benar Untuk Dere Maka Saya Bisa Mendapatkan Jumlah Dere Itu Manfaat Lain Dari Teorema Persepal Tetapi Kalau Mau Bicara Teorema Persepal Justru Bukan Teorema Persepal Bisa Mencari Dere Tetapi Untuk Membuktikan Kebenaran Teorema Persepal Kita Harus Tahu Jumlah Dere Untuk Mendapatkan Membuktikan Kebenaran Dere Dengan Teorema Persepal Sarannya Saya Harus Dere Oke Sampai Situ Ada yang Mau Tanya Halo Hanya Segitu Kalau materinya Tentang Teorema Persepal Jadi Sudah Dua Soal Yang Kemarin Yang Fungsi Berhana Kemudian Yang Berasal Dari Fungsi Gelombang Berikutnya Sebetulnya Itu tinggal Mengganti-ganti Fungsinya Mana Fungsinya Mana Deretnya Buktikan Terima Persepal Kalau Sudah Beres Ganti Lagi Mana Fungsinya Mana Deret Y Lalu Buktikan Dengan Persepal Terus Semua Berulang Berulang Rasanya Itu Anda Akan Kesusahan Lupa Artinya Anda Akan Ingat Terus Karena Itu Butuh Waktu Menyelesaikan Tiga Soal Untuk Menjadikan Dia Deret Untuk Menjadikan Membuktikan Persepal Itu Butuh Waktu Tiga Soal Butuh Waktu Apalagi Kalau Nulisnya Agak Rapih Lebih Rapih Nah Ini Kalau Mau Anda Belajar Anda Bisa Belajar Bahkan Kalau Boleh Anda Ketik Seperti Saya Begini Di Microsoft Anda Mulai Hari Ini Belajar Untuk Menulis Jadi Dari Apa Yang Kita Tulis Rapih Pertama Dari Catatan Rapih Anda Kumpulkan Perhari Dengan Kuliah Yang Lain Tulis Tangan Ketik Kuliah Lain Tulis Tangan Ketik Bayangkan Kalau Anda Rutin Minimal Seminggu Dua Kali Seminggu Berarti Seminggu Itu Dalam 1 mester 16 Minggu Setahun 32 Minggu Tinggal Hitung Anda Kalau Seharinya Mau Berapa Lembar Itu Dicicil Oke Itu Saya Pikir Kalau Materinya Tentang Fungsi Gelombang Persamaan Gelombang Lalu Pembuktian Persamaan Gelombang Lalu Penyelesaian Persamaan Gelombang Dengan Menggunakan Metacode Separasi Variable Lalu Setelah itu Didapatkan Dua Persamaan Diferensial Biasa Biasa Kemudian Apa Namanya Menggunakan Persamaan Diferensial Biasa Ada Dua Lalu Setelah Menyelesaikan Persamaan Diferensial Biasa Kita Memperoleh Solusi Umum Jadi Solusi Umum Itu Ada Sarat Batas Dan Sarat Awal Kita Memperoleh Solusi Ketika Menyelesaikan Solusi Itu Kita Berkaitan Dengan Bentuk Direkt FUG Untuk Membuktikan Direkt FUG Itu Kita Verifikasi Kebenarannya Dengan Menggunakan Teorema Persepap Dan Itulah Sebetulnya Inti dari Materi Pokok Ketika Kita Membincangkan Persamaan Gelombang Jadi Bentuknya Gelombangnya Apapun Prosedurnya Selalu Begitu Bagaimana Persamaan Gelombangnya Kalau Persamaan Gelombangnya Sama Itu Do Kuadrat Y Per Do X Kuadrat Kalau Satu Dimensi Itu Sama Dengan Satu Per P Kuadrat Do Kuadrat Y Per Do T Kuadrat Itu Untuk Satu Dimensi Kalau Yang Tiga Dimensi Nabla Kuadrat Y Sama Dengan Satu Per P Kuadrat Do Kuadrat Y Per Do T Kuadrat Itu Tiga Dimensi Setelah Setelah Itu Beres Terapkan Teorema Sparsive Variable Didapatkan Dua Persamaan PDB PDB Kita Selesaikan Dapat Solusi Persamaan Gelombang Y Sama Dengan AE I KX Ditambah B E KX Kali C I Omega T Ditambah D E I Omega T Lalu Setelah Itu Berikutnya Mana Salat Batasnya Kita Selesaikan Terapkan Maka Diperoleh Solusi Husus Yang Dalamnya Ada D Dan Ketika Mendapatkan Solusi Husus Itu Lalu Kita Terapkan Teorema Persepal Untuk Memuji Kebenaran Maka Itulah Pekerjaan Yang Berulang Ulang Ketika Kita Menyelesaikan Persamaan Oke Silahkan Ada Yang Mau Tanya Pak Maaf Mohonanya Tadi Saya Agak Ini L nya Kemana Ya Pak Yang Terakhir Yang Terakhir Yang Mana Yang Terakhir Ini Yang Ada L nya Terus Nah Itu Pak Yang Yang Terakhir Kan Ada L nya Terus Tiba-tiba Jadi Satu Per Tiga H Kuadrat Aja Oke Yang Kita Dapatkan Sebelumnya Kan Ini Inner Product Terima Kasih Terus Ini Yang Yang Kita Dapatkan Ini Yang Yang Kita Dapatkan Ini Yang Inner Product inner inner product jadi integral yang ini ini saya hapus ini ini teorema persepal bedanya kan teorema persepal inner productnya di depannya ada L1 per L ya Des iya Pak oke sementara yang kita punya inner product itu L per 3 tangkat kuadrat sekarang kita mau gunakan ini kan judulnya ini manfaat lain dari teorema persepal yaitu ingin tahu juga teorema persepalnya bentuknya begini ini mah dari teorema persepal ini ini dari teorema persepal ini dari teorema persepal kalau yang ini yang kita dapatkan dari inner product bedanya bedanya kalau inner product L nya di depan disini gitu tapi kalau teorema persepal si inner product nya dikalikan 1 per L dibagi dengan per L atau dikalikan 1 per L oke bisa 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 diterima iya Pak iya iya bisa oke kemudian si BM nya oke sekarang itu itu satu cerita ini dari integral kita dapat ini lalu dari teorema kita dapat punya ini ini inner product sama dengan apa sorry harga rata kuadat fungsi dalam interval itu sama dengan ini kita membutuhkan ini BM maka sekarang BM nya kita ini kan ya BM kan BM nya sudah dapat si BM nya kan tanpa L si BM nya tanpa L ini kan BM oke berarti kan ini sekarang kita apa substitusikan kan BM ini dan berarti dengan itu kan ya nah kita sekarang ini saya hapus ya saya hapus jika kalau kalau anda bingung maka ya maka sekarang nah ini gunakan ini gitu berarti sekarang ini kalau digunakan kan ini menjadi nah gitu ini kan ya iya pak oke iya pak yang ini kita ganti lagi sama ini gitu ya oke halo iya pak oke berarti berarti sekarang si ininya kan ya si yang sebelah kiri kan bisa disenerhanakan si L nya bisa dicoret bukan dicoret gitu menjadi satu kan ini menjadi satu kan si L nya kan menjadi hilang gitu kan iya pak oke nah sekarang ininya kan kalau diolah diolah lagi ini ini kan si si namanya kalau mau gayanya bukan gaya yang di atas kalau ini makanya ini berarti kan berapa nih 32 ya iya pak oke nah karena ini kan judulnya ingin tahu somasi kan ya ingin tahu somasi kalau dari sini kan ya kalau parsepal 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 sorry boleh kalau parsepal parsepal berarti saya ini harus tahu harus tahu jumlah deret harus tahu harus tahu jumlah deret kalau parsepal jumlah deret artinya ini berapa ini pakai tadi komputer itu hasilnya setelah pakai komputer hasilnya ini ini hasilnya itu berarti sekarang makanya makanya ini kan sama dengan maka ini sama dengan ini kan kali itu kan ini ini iya pak oke nah berarti kan sekarang ini kan bisa diselesaikan ini oke berarti sekarang kan ini 96 ini kan tiga ya 32 kali tiga kan ini satu ya iya pak ini tiga tiga ini kan ini kan menjadi satu kan iya sama yang bawah gitu kan iya bukan sama dengan sama kan sama gak ya sama pak sama nah kalau ini dari hubungan ini kalau Desmita ingin tahu oh betul bahwa bahwa setengah ini ya setengah kali inner product itu sama dengan setengah kali jumlah deret itu itu kata kata persepal sorry seper L satu-satu per periode kali inner product itu sama dengan setengah kali jumlah deret berarti keterima persepal mempersyaratkan kita dua hal satu saya harus tahu inner productnya berapa yang kedua saya harus tahu jumlah deret inner productnya harus tahu cari setelah di atas jumlah deret tahu cari dengan matematika contohnya atau matlam boleh maka diperoleh hasilnya bahwa sepertiga hak kuadrat betul kan sama dengan sepertiga hak kuadrat itu kalau mau menyatakan teorema persetam tapi kalau dibalik yang ini balik ke sini kalau mau dibalik balik lagi ke sini sebaliknya ini sekarang sebaliknya 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 asalnya ini kan ya asalnya itu saya saya tidak akan mencari ini tapi saya ingin tahu ini gunakan ini maka sekarang olah lagi ini maka ini menjadi seperti 3 l nya menjadi tidak ada ini menjadi 1 per 3 2 1 per 3 2 ini 3 2 kan ini 1 per 3 maka ini sekarang maka sekarang karena jumlah deret yang mau saya dicari sebaliknya kalau kalau ingin tahu jumlah deret kalau ingin tahu jumlah deret tapi ingat sekali lagi saya selalu perkankan ini bukan alasan hadirnya teorema persepal mencari jumlah deret dengan teorema persepal itu bukan alasan adanya teorema persepal teorema persepal itu hanya ingin menurutikan kesamaan tadi manfaat ini manfaat lain ini manfaat lain jadi kita bisa membuat menyatakan deret sekarang disini kita bisa membuat mencari jumlah deret berarti ini sama dengan ini harus pelan-pelan bukan pelan-pelan mengunyahnya itu harus pelan-pelan karena ini bisa pambelit orang jadi salah maksud jadi salah maksud jadi begitu ini berarti ininya kan di bawah ininya di atas ininya di atas ininya di bawah kan berarti sekarang si H nya kan menjadi 1 3 kali per 3 apa namanya ini menjadi 96 ini menjadi 96 ini H nya menjadi 1 sama ini si H nya sudah gabung disitu berarti kalau begitu kalau begitu somasi dari 1 per kalau diteretkan masih dari bilangan sebelah kiri apa artinya kalau ini kalau diperjemahkan kalau 0 berarti kan ini 1 pangkat 4 1 pangkat 4 itu ditambah 2 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4 ditambah 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 berapa itu terus sampai hingga itu katanya katanya kata ini kata ungkapan lain dari tersepat itu katanya di pangkat 4 96 itu katanya kata ini kata tersepat kan kita menjadi apa ya menjadi supaya kita nyarut gitu ya ya tidak ada kekhawatiran supaya kita percaya diri ini benar enggak enak banget jumlah tidak ngapa-ngapain gimana diperoleh ini sebenarnya ngapa-ngapain ada ceritanya dulu cerita sebelumnya ada integral maka kita cek dengan komputer matematika ternyata hasilnya te mana ya yang tadi hasilnya te ini sebenarnya nih pas kita ketik di matematika oh betul itu kan saudara kita te menjadi excited oh betul ternyata betul ternyata betul salah satu manfaat dari adanya manfaat lain manfaat lain dari adanya teora kita bisa memperoleh harga sebuah geret gitu Des iya pak mengerti makasih pak bisa dimengerti bisa pak makasih oke nanti ini anda bisa ini dengan matematika ini apa mau lihat ini dengan matematikanya gak usah boleh pak pengen lihat boleh ini nampak gak ini yang ini yang matematika ini enggak pak enggak enggak ya berarti saya share ini ya ganti share ganti sharing ini yang kemarin ini kelihatan kelihatan pak oke nah sekarang kita bahasakan ini matematikanya nih anda boleh nulis begini kalau nulis begini harus hafal simbol nulisnya sekarang kita pakai bahasa ini ini sigma berarti ini apa ini kurungan ya kita ganti dengan N saya nyalain dulu ini lampu ini berarti apa sorry ini di copy ya ini copy oke kita pindahin ke situ ininya kita kurungan ini kita kurungkan kurungan ininya 2N 2N plus 1 kan ya karena dia dari 0 ininya pangkat 4 pangkat 4 ininya N dia berjalan dari 0 sampai infinite infinite kalau mau gini apa infinite apa kalau apa namanya mau lambat ya infinity ini jalankan kalau mau ini males males menghafalnya anda copy ini copy ini kopi nah gitu ya jadi ini boleh dihapus semua sementara kan gini ya jadi ini sekarang sudah sama dengan yang ada ini ini 1 per 2N pangkat 4 kita jalankan ini mulai dari 0 sama gak sama pak coba kalau mulai dari 1 nih ya mungkin dari 1 kan beda ya kalau ini dari 0 sebenarnya kalau mau dari 0 segitu ya kita buktikan dulu kalau mau dari 0 itu kalau mau dari 1 boleh juga dari 1 cuman ininya anak umat ininya negatif 1 ininya mulai dari 1 lalu jalankan sama gak? sama pak nah ini saudara yang yang saya selalu maksudkan jadi anda boleh menggunakan aplikasi bantuan karena kan ini teribu kalau menggunakan teori maderet itu lumayan bisa 3 jam 2 jam 3 jam panjang nanti akan menuju angka tertentu berarti kan mau tidak kalau ada pi akan kaitannya dengan itu kalau ada pi akan ada kaitannya sama apa kalau ada integra apa ada pi nanti kaitannya dengan apa itu dengan menggunakan apa kalau ada berupa deret kan nanti ujungnya berhubungan dengan gamma masih ingat? kalau gamma kan nanti hubungannya dengan itu dengan pi kan ya gamma setengah kan akar pi jadi saudara itu terik reuni lagi reuni lagi gitu ya itu jadi pas itu mau dipakai dia gak hadir jadi kita tuh bingung kok ini ada yang asing gitu ya jadi jangan sampai nanti apa namanya maksud saya jadi kita bingung gitu karena kita gak kenal yang reuni di mata kuliah ini konsep-konsep apa saja gitu ya jadi poin pentingnya saudara jadi semakin tinggi semakin tua usia semester Anda semakin tua kuliah semester Anda berarti kan sekarang semester berapa Des? semester 4 iya pak 4 jadi besok kan 5 6 7 8 jangan 9 10 9 10 gak usah dipakai gak wajib semakin tua semester Anda maka semakin banyak konsep yang reuni maka akibatnya terlihat permasalahan di semester lebih tua itu lebih komplek padahal tidak sebetulnya cuman yang hadir reuninya banyak oleh karena itu supaya di masa depan di semester depan kita tidak bingung mulai hari ini benahi saudara calon-calon yang calon-calon konsep yang akan reuni pada mata kuliah berikutnya supaya bermasalahan di depan di semester depan yang nampaknya rumit tidak terlihat rumit artinya apa manfaat dari pemikiran itu semakin tua usia kita kehidupan ini akan terlihat semakin rumit padahal sebetulnya tidak kalau kita mengenal konsep-konsep dasar yang reuni di dalamnya jadi kalau kita paham betul tentang prinsip-prinsip dasar-dasar itu maka permasalahan yang unit persoalan yang unit akan terlihat lebih sederhana karena kita mengerti konsep dasar itulah esensinya saudara back to basic kembali ke dasar kembali ke dasar supaya kita tidak terperangkap oleh pandangan unitnya masalah karena kita tidak mengerti ada konsep dasar apa yang ada cukup yang bisa disampaikan saudara cukup des cukup pak cukup yang lain ada yang mau tanya lagi belum belum ada pak belum ada maksudnya sudah habis min ya pak ada pertanyaan saya belum ngulang lagi sih yang kemarin sebenarnya ada pertanyaan tapi saya ini lagi saya dipertemuan berikutnya saya salah juga tapi sehat min sehat dibilang sehat alhamdulillah pak takut sakit ya takut pak gimana pak pak raihan gimana rakyatmu alhamdulillah pak gimana gimana anak-anak sehat kamar anak-anak dan pemajikan alhamdulillah sehat dan keluarga maksudnya sehat gimana raihan ada yang mau tanya jangan tanya nomor ini nomor baju saya belum ada pak belum ada oke saya pikir kalau cukup oh sudah kita sudahi ini hujan nampak mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan tujuannya kalau berlebihan kita berharap semoga apa yang dibicarakan ini berulang-ulang saya katakan semoga bisa dipahami dengan baik bisa dimaknai dengan baik karena sesuatu yang bermakna adalah sesuatu yang bermanfaat kemanfaatan itu akan membawa kegunaan dan tentunya kita akan selalu berurusan kita paling suka berurusan dengan sesuatu yang berguna jadi kalau hari ini Anda merasakan ini memusingkan berarti ini kita merasa tidak berguna oleh karena itu mudah-mudahan Tuhan membangi kita supaya kita diberi kekuatan untuk bisa bertahan untuk memahami memaknai supaya pengetahuan ini menjadi kekayaan kita ingatlah kekayaan yang paling berharga itu adalah pengetahuan karena pengetahuan adalah cahaya hidup yang menerangi perjalanan hidup kita semoga kita bisa menjadi orang yang berimung orang yang bijak orang yang baik dan akhirnya semoga kita menjadi orang yang berguna amin terima kasih atas perhatiannya saya mohon diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih